Hai, saya El, dan ini adalah Tol Komputer Episode ke-65, Youtuber Tutorial Tipu-Tipu Pemberi Harapan Palsu. Beberapa waktu yang lalu, saya tiba-tiba penasaran dengan bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Tak disangka, ternyata banyak juga ragamnya, termasuk di dalamnya YouTube Short yang berpotensi mendapatkan jutaan view, subscriber, hingga jutaan uang bulanan. Setelah beberapa lama mempelajari tutorial-tutorial yang ada, saya menemukan beberapa video yang sangat mengundang dicak kagum. Bukan hanya materinya yang menarik, namun juga penghasilan yang mereka dapatkan dari sana. Ada yang mendapat seratusan dolar per hari, ada yang lebih dari 1 juta rupiah per hari, dan yang paling mencengangkan adalah video dari salah satu YouTuber bernama Muhammad Ashad yang memperlihatkan penghasilannya yang mencapai 60 juta per bulan. Apakah tutorial yang dibuat YouTuber-YouTuber ini real tanpa rekayasa? Jika rekayasa, apa saja kejanggalan yang ada di videonya? Apa ada bukti yang cukup kuat untuk memastikan kebohongan di video tersebut? Dan bagaimana rekayasa tersebut dilakukan? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan utama terkait video yang janggal tadi, ada baiknya saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Tutorial apakah yang paling banyak dicari di YouTube? Jawaban untuk pertanyaan ini pastinya beragam. Mulai dari tutorial makeup, tutorial hijab, tutorial masak, bahkan tutorial main lato-lato. Namun saya pribadi akan menambahkan satu lagi yang paling sering dicari, yakni tutorial menghasilkan uang dari internet, termasuk turunannya seperti tutorial menghasilkan uang dari TikTok, snack video, Facebook, YouTube, atau bahkan dari APK tertentu. Hal ini tentu sangat wajar, sebab akses internet saat ini sudah sangat luas. Terlepas berapapun usia kalian, apa latar belakang kalian, atau apa keserian kalian, pasti ada keinginan memperoleh penghasilan tambahan. Dan bagi kalian yang memiliki smartphone, pasti sudah melengkapinya dengan internet, entah dengan pulsa data maupun wifi di rumah. Internet sudah punya, apalagi yang kurang, selain berusaha mencari penghasilan tambahan dari sana. Inilah mengapa, konten menghasilkan uang dari internet adalah salah satu yang paling dicari dan laku untuk menarik penonton. Bahkan beberapa YouTuber menghususkan kontennya untuk membahas hal tersebut. Namun meski berat, saya harus mengatakan satu kenyataan yang sangat pahit. Sesungguhnya, tidak sedikit tutorial menghasilkan uang yang ada di internet hanyalah kibulan dan kebanyakan omong kosong belaka. Mendapatkan uang hanya modal nonton video, mendapatkan uang modal install aplikasi doang, mendapatkan uang modal install dan main game doang, semuanya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Segala tutorial yang ada, terlebih yang tidak mengandalkan skill apapun di dalamnya, kebanyakan berakhir tidak sesuai harapan. Saya jadi ingat kata-kata yang sangat populer. Jika kalian tidak membayar untuk suatu produk, maka kalianlah produknya. Dalam kebanyakan kasus, kalian hanya akan mendapat uang recehan karena menonton video, menginstall aplikasi penghasil uang, atau bahkan main game tertentu. Untuk mendapat penghasilan besar dari sana, seringkali kalian harus mengundang banyak orang untuk mendownload dan melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Sampai sini, harusnya kalian sudah punya gambaran bagaimana youtuber-youtuber tersebut mendapat penghasilan besar di aplikasi yang dibagikannya. Kalikan saja, berapa banyak dari kalian yang mendownload menggunakan link yang ia bagikan. Coba saja kalian tonton video-video yang saya contohkan tadi. Pasti tidak sedikit yang mencantumkan link download sekaligus kode referral alias rujukan miliknya. Yang lebih menakutkan lagi, tidak sedikit aplikasi yang konon penghasil uang ternyata hanyalah skem alias penipuan. Lihat saja kasus aplikasi Alimama dan JD Union yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah karena termakan skema ponzi. Yang ingin saya sampaikan di chapter khusus ini adalah tidak ada salahnya mencoba aplikasi atau apapun yang konon menghasilkan uang. Namun ingat, selain banyak yang tidak masuk akal, ada juga yang ternyata penipuan. Jangan sampai tergiur iming-iming keuntungan besar, justru kalian yang transfer untuk membeli member VIP dan sejenisnya. Selain tutorial-tutorial menghasilkan uang yang kebanyakan akal-akalan seperti chapter sebelumnya, sesungguhnya ada juga segelintir youtuber yang membagikan cara masuk akal untuk mendapatkan penghasilan dari internet. Entah dengan berjualan biasa di Fiverr, menjual stok foto dan video ke shutterstock, hingga tutorial menjadi youtuber. Berbeda dengan cara-cara di chapter sebelumnya yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan namun berujung hampa, menjual skill di internet jauh lebih nyata meski tentu tidak mudah. Menjadi youtuber juga tidak kalah menggiurkan. Karenanya, tidak sedikit channel yang membuat video terkait cara menjadi youtuber, konten apa yang berpotensi menghasilkan banyak uang, hingga segala penyelesaian masalah yang ada. Saya pribadi, sejak mulai membuat video youtube, biasanya menonton channel DenJC atau Hairun Nisa Adlina terkait seluk-beluk youtube. Singkat cerita, saya akhirnya iseng mencari di youtube dengan kata kunci, penghasilan dari shorts. Di antara sekian banyak video penjelasan, ada satu video yang menarik untuk ditonton, bahkan dari melihat thumbnailnya saja. Video tersebut berjudul, Segini Gajiku Dari Youtube Short Per Bulan Sejak Tahu Triknya, Cara Dapat Uang Dari Youtube Short. Video ini di-upload oleh channel bernama Muhammad Ash'ad pada tanggal 31 Mei 2023. Dalam videonya, youtuber tersebut memperlihatkan penghasilannya yang mencapai 71 jutaan dalam 28 hari terakhir. Dirinya bahkan menambahkan 80% videonya adalah hasil re-upload. Sebelum lanjut, kata hasil re-upload ini memang salah satu yang paling disenangi oleh youtuber pemula. Sebab kebanyakan pemula berharap bisa jadi youtuber sukses tanpa susah payah membuat video. Padahal kasus re-uploader yang sukses di youtube terbilang sangat-sangat langka. Selanjutnya, youtuber tersebut memperlihatkan penghasilan youtube shortnya yang mencapai 67 juta. Ia kemudian menambahkan bahwa channel tersebut sudah dibuatnya sejak November 2022 dan sebelum dioptimasi, penghasilannya sangat rendah lalu mendadak-meledak di 2 bulan terakhir setelah dioptimasi. Kalian bisa lihat penghasilannya di bulan April yang mencapai 60 juta dan bulan Mei yang menembus 67 juta. Terakhir, dirinya memperlihatkan halaman dashboard channelnya yang memperlihatkan berbagai angka fantastis. Subscribernya menembus angka 1.488.009 orang dan video terbarunya sudah ditonton 786,9 juta kali. Hingga di titik ini, apakah kalian sudah melihat di mana letak kejanggalannya? saya pribadi menemukan 3 kejanggalan yang saling berentetan. Kejanggalan pertama, jika kalian fokus ke performa video yang terakhir di-upload, kalian akan melihat total penayangannya adalah 786,9 juta. Nilai ini sungguh sangat luar biasa banyak, hingga terasa janggal. Kalian dapat googling dengan kata kunci Most View YouTube Shorts lalu masuk ke beberapa artikel. Di sana, kalian akan melihat dengan 786,9 juta view, video tersebut harusnya sudah masuk dalam jajaran video short paling banyak ditonton di dunia. Kejanggalan kedua, waktu yang dibutuhkan oleh videonya untuk mencapai 786,9 juta view hanya 14 jam 18 menit. Hal ini tentu sangat luar biasa, bahkan bisa jadi adalah rekor baru di dunia YouTube. Kalian dapat membuka website youtube.com slash trends slash records. Di sana, kalian akan menemukan video musik dengan view terbanyak dalam 24 jam yang hingga saat ini rekornya masih dipegang oleh lagu Butter dari BTS. Jika benar, video tersebut menembus 786,9 juta view bahkan sebelum 24 jam berarti algoritma YouTube-nya lebih kuat dibanding kekuatan jutaan army. Dan kejanggalan ketiga, video dengan view fantastis tersebut ternyata hanya peringkat 3 menurut jumlah penayangan di channel tersebut. Artinya, ada 2 video lain yang view-nya lebih besar dari 786,9 juta dalam 14 jam 18 menit pertamanya. Bahkan bisa jadi saat ini 2 video tersebut sudah memiliki 1 miliar view atau lebih, malah mungkin sudah memecahkan rekor sebagai video shorts dengan penonton terbanyak. Saya yakin jika memang kenyataannya seperti itu, saat ini pasti pemilik channel YouTube-nya sudah kaya raya dan sibuk keliling dunia. Hahaha Meski segalanya tidak masuk akal dan penuh kejanggalan, tentu kita tidak berhak berkata hal tersebut adalah rekayasa tanpa bukti apapun. Sebab bisa saja kita yang terlalu negative thinking atau mana tahu YouTube memang lagi error hingga channel tadi tiba-tiba meledak algoritmanya. Sayang dalam kenyataannya, channel dengan subscriber 1,4 jutaan dan view ratusan juta tersebut aslinya adalah channel bernama Bocoran dan Soal dengan total subscriber hanya seribuan lebih. Ada 3 bukti mengapa channel inilah yang digunakan sebagai bahan pembuatan video tadi. Bukti pertama di detik ke-36 jika kalian pause di frame yang tepat kalian akan melihat nama channelnya adalah Spongebob terbaru dengan alamat Ad Drama Spongebob Jika kalian buka di browser dan memasukkan youtube.com slash Ad Drama Spongebob maka kalian akan diarahkan menuju channel Bocoran dan Soal dengan subscriber seribuan lebih tadi. Bukti kedua di menit 2 lewat 13 detik saat pemilik channel membuka youtube studio-nya di bagian atas kalian dapat melihat id channel youtube-nya yakni UC88OEILTTLCFWAZXQ82YEUW disini memang agak sulit membedakan huruf I besar dan L kecil serta angka 0 dan huruf O sehingga saya mencoba 8 kombinasi yang memungkinkan hingga menemukan id channel yang tepat lagi-lagi jika kalian membuka link youtube.com slash channel diikuti id channel tadi kalian akan diarahkan kembali ke channel Bocoran dan Soal masih belum cukup untuk bukti ketiga dapat kalian temukan di detik ke 38 disana youtuber tersebut memperlihatkan channel yang baru dibuatnya pada tanggal 23 November 2022 dan tentu saja jika kalian mengecek tanggal pembuatan channel youtube Bocoran dan Soal niscaya tanggal pembuatannya akan sama persis saya berharap tiga bukti tersebut sudah cukup untuk meyakinkan kalian namun jika belum yakin juga ya sudah terserah kamu sudah hehehe terkait cara rekayasanya sendiri sebenarnya sudah dua kali saya jelaskan yakni di video website DPR di retas menjadi dewan pengkhianat rakyat dan video cara instan menjadi hacker metode yang digunakan adalah inspect elemen metode ini memungkinkan kalian mengedit tampilan website apapun yang ada di internet termasuk youtube studio caranya pun sangat mudah sebagai contoh disini saya akan mengubah jumlah subscriber di halaman youtube pacek komputer yang awalnya 489 ribuan subscriber menjadi 69 juta subscriber yang perlu kita lakukan adalah memblok tulisan yang ingin diubah lalu klik kanan kemudian pilih inspect setelah halaman inspect elemen keluar kalian edit tulisan tadi sesuai keinginan kalian lalu tekan enter setelah dipastikan teksnya sudah berubah silahkan tutup halaman inspect elemen dan jeng-jeng kalian sudah berhasil melewati jumlah subscriber channel tidak masuk akal tadi dengan metode yang sama kalian juga dapat mengubah jumlah pendapatan seperti yang dilakukan youtuber tadi trik rekayasa ini memang terlihat receh namun sangat efektif untuk mengelabui masyarakat yang awam kalian bisa lihat berapa banyak penonton yang percaya melalui kolom komentar di video tersebut kurang lebih demikianlah penjelasan saya terkait youtuber tutorial tipu-tipu pemberi harapan palsu saya pribadi meyakini cara terbaik menjadi kaya lewat internet adalah membuat tutorial menjadi kaya lewat internet tidak ada yang salah dengan mengajarkan teori-teori untuk mendapatkan uang tapi jangan sampai kalian menjadikan penonton yang polos sebagai lahan empuk pundi-pundi referral aplikasi sekaligus pundi-pundi adsense kalian terlebih sampai memamerkan pendapatan hasil rekayasa agar video kalian ditonton dan dipercayai oleh masyarakat awam ingat jangan gunakan ilmu kalian yang secuil itu untuk mengelabui orang-orang di luar sana yang setulus hati mencari cara menghasilkan uang tambahan demi membiayai anak orang tua atau bahkan keluarga besarnya masa iya kalian setiga itu sekian tol komputer episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax